Intro Shalom bagi saudara-saudaraku Kita bertemu lagi dengan saya Pendeta Niksansi Burian Dalam program Firman Menyapa HKBP Petojok Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Baiklah kita bersatu dalam doa Allah Bapak di surga Allah yang baik Allah yang setia Kami ingin mendengarkan firmanmu Tuhan Sebab itu Bukalah hati dan pikiran kami Agar kami mampu mendengarkan firmanmu Dan menjadi bahan rendungan Buat kami Terpujilah engkau Tuhan Amin Saudara-saudara yang terkasih Firman Tuhan pada saat ini Kamis 4 Agustus 2022 Saya ambil dari Ayat harian yang tertulis dalam Almanak HKBP Yaitu yang tertulis dalam Yehezekiel 36 Ayat 29 Firman Tuhan Aku akan melepaskan kamu Dan segala dosa Kenajisanmu Dan aku akan Menumbuhkan gandum Serta memperbanyaknya Dan aku tidak lagi Mendatangkan Kelaparan Atasmu Demikianlah Firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Dan yang dikasih oleh Yesus Kristus Tentunya kita sepaham Bahwa semua manusia Selalu menginginkan Kebahagiaan Semua manusia Selalu menginginkan Di dalam hidup ini Lepas dari Cobaan Sama halnya Ketika kita Melihat Saudara kita yang berada Di dalam penjara Mereka Menjalani hari-harinya Dalam berbagai Keterbatasan Tetapi dengan satu Pengharapan Mereka akan Bebas Dari penjara Suatu saat Mereka Didasari Dan dilatar belakangi Oleh berbagai Kerinduan-kerinduan Mereka rindu Kepada keluarganya Mereka rindu Untuk bersekutu Mereka rindu Dengan melakukan Aktivitas Mereka rindu Dengan Persekutuan-persekutuan Atau mereka rindu Dengan Persahabatan-persahabatan Tentunya Dalam kehidupan Mereka Sekalipun Mereka hidup Di dalam Satu Kekangan Atau Hidup Dalam Satu Keterbatasan Tetapi Keterbatasan Itu mereka Ingin berjuang Dan Melanjutkan Hari-harinya Dengan Satu Pengharapan Suatu saat Mereka akan Bebas Dan mereka Akan pulih Kembali Dari Segala Keterbatasan Saudara-saudara Yang terkasih Dalam kehidupan Juga kita Seperti itu Kita Menginginkan Satu Kemahagiaan Khususnya Ketika kita Berada dalam Keterpurukan Ketika kita Jatuh Kedalam suatu Penderitaan Dalam suatu Beban Beban-beban Yang terjadi Dalam kehidupan Kita Tentunya Kita Ingin Lepas Dari Segala Keterpurukan Saudara-saudara Terkasih Sama halnya Dengan Bangsa Israel Yang berada Di dalam Keterpurukan Yang berada Di dalam Penderitaan Yang berada Dalam Kesusahan Mereka Ingin Bebas Dan mereka Ingin Mengalami Hidup Yang begitu Sempurna Sehingga Mereka Menginginkan Terangkat Dari Segala Keterpurukan Yang mengancam Dalam Kehidupannya Saudara-saudara Yang terkasih Dengan Hal demikian Allah ingin Memperkenalkan Dirinya Dalam Kitab Yesekil Ini Bahwa Allah yang Maha Kuasa Allah yang Memberikan Segala Yang dibutuhkan Oleh manusia Allah yang Selalu Kuat Allah yang Selalu Mampu Mengangkat Manusia Itu Demikian Juga Bangsa Israel Ketika Mengalami Keterpurukan Bukan Saja Secara Spiritual Atau Bukan Saja Mereka Jatuh Kedalam Dosa Atau Kena jisan Di dalam Dosa Tetapi Juga Secara Kedagingan Mereka Mengalami Kelaparan Keterpurukan Yang Dialami Oleh Bangsa Israel Menjadi Suatu Penderitaan Yang Sangat Berat Yang Dirasakannya Sehingga Karena Mereka Jatuh Kedalam Dosa Dan Mereka Mengalami Masalah Masalah Dalam Kedagingan Juga Sehingga Dalam Firman Tuhan Kepada Ihezekiel Dia Menjanjikan Suatu Keselamatan Dia Menjanjikan Suatu Kelepasan Bahwa Allah Akan Melepaskan Bangsa Israel Dari Segala Dosa Kenajisannya Dan Akan Menumbuhkan Gandum-gandum Hal Ini Mengartikan Bahwa Allah Berjanji Kepada Bangsa Israel Akan Mengangkat Bangsa Israel Itu Dari Keterpurukan Dan Allah Juga Berjanji Bahwa Bangsa Israel Tidak Akan Mengalami Apa Yang Sudah Dirasakannya Pada Saat Ini Saudara-saudara Yang Terkasih Apakah Semua Itu Dilakukan Tuhan Bagi Bangsa Israel Karena Rasa Israel Itu Adalah Orang Yang Baik Apakah Itu Dilakukan Oleh Allah Karena Kebaikan Bangsa Israel Semata-mata Bukanlah Demikian Tetapi Keselamatan Yang Dijanjikan Oleh Allah Merupakan Suatu Kasih Setia Allah Itu Sendiri Allah Yang Baik Allah Yang Peduli Dan Allah Yang Selalu Memperhatikan Bangsa Israel Sehingga Dia Berjanji Kepada Bangsa Itu Bahwa Keselamatan Akan Diberikan Kepada Bangsa Israel Yang Akan Mengangkat Mereka Dari Dosa Kenajisan Dan Tidak Akan Memberikan Lagi Kelaparan Saudara-saudara Yang Terkasih Janji Allah Kepada Bangsa Israel Semata-mata Menunjukkan Kasih Setia Nama Allah Bapak Kasih Setia Atau Penyert Penyert Yang Sungguh Luar Biasa Dari Allah Saudara-saudara Yang Terkasih Demikian Juga Dengan Kehidupan Kita Ketika Kita Berada Dalam Keterpurukan Ketika Kita Jatuh Kedalam Dosa Ketika Kita Jatuh Kedalam Kenajisan Dan Ditambah Dengan Masalah-masalah Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Tentunya Tugas Kita Ketika Kita Berseru Kepada Tuhan Tuhan Akan Menyatakan Janji Keselamatannya Dan Tuhan Juga Akan Menyelamatkan Kita Dari Segala Apa Yang Kita Alami Apa Yang Kita Rasakan Saudara-saudara Yang terkasih Tentunya Kita Harus Mengimani Tentunya Kita Harus Mempercayai Bahwa Hanya Allah Sendiri Yang Mampu Mengangkat Kita Dari Berbagai Keterpurukan Yang Kita Alami Banyak Hal Yang Membuat Kita Terpuruk Banyak Hal Yang Membuat Kita Menderita Banyak Hal Yang Membuat Kita Jatuh Kedalam Najisan Bisa Saja Itu Pengaruh Dari Apa Yang Kita Alami Dalam Dunia Ini Khususnya Pada Saat Ini Kita Sudah Merasa Terpuruk Oleh Karena Masalah Masalah Yang Kita Hadapi Secara Khusus Dengan Informasi Yang Kita Dengar Bahwa COVID-19 Sudah Semakin Meningkat Pada Saat Ini Khususnya Dalam Daerah Kita Ini Sehingga Kita Sering Merasa Terpuruk Sehingga Kita Sering Merasa Terbeban Dalam Dalam Hal Hal Terkadang Kita Sudah Mulai Takut Melangkah Kedepannya Oleh Karena Itu Saudara Saudara Yang Terkasih Keragu-raguan Dan Rasa Takut Yang Menghampiri Kita Dengan Apa Yang Kita Alami Sekarang Lalu Firman Tuhan Yang Menyapa Kita Pada Saat Ini Dengan Satu Iman Dengan Satu Kepercayaan Tuhan Sudah Berjanji Kepada Kita Tuhan Akan Mengangkat Kita Dari Keterpurukan Tuhan Akan Mengangkat Kita Dari Kenajisan Kenajisan Yang Kita Alami Dan Tuhan Akan Menyelamatkan Kita Dari Berbagai Apa Yang Menjadi Masalah Dalam Kehidupan Kita Bahkan Tuhan Berfirman Pada Saat Ini Kita Akan Lepas Dari Masalah Masalah Kedagingan Masalah Masalah Duniawi Dengan Apa Yang Menjadi Kekurangan Kita Di Tengah Kehidupan Ini Allah Berjanji Sekarang Bahwa Dia Akan Mengangkat Kita Bahwa Dia Tidak Akan Memberikan Lagi Kita Kelaparan Tetapi Allah Berfirman Kepada Kita Memberikan Sukacita Yang Luar Biasa Saudara-saudara Yang terkasih Tentunya Karena Karena Allah Allah Sudah Berfirman Melalui Firman Pada Saat Ini Dia Mengungkapkan Janjinya Kepada Kita Maka Satu Pengharapan Yang Pasti Bahwa Allah Tidak Pernah Mengingkar Di Dalam Janjinya Bahwa Allah Tidak Pernah Lari Dari Janjinya Tetapi Kesetiaan Allah Akan Janji Itu Membuat Kita Hidup Di Dalam Pengharapan Sebaiknya Sebagai Orang Orang Yang Percaya Baiklah Kita Akan Berpasrah Dan Menyerahkan Diri Kita Kepada Tuhan Dan Mengingat Janjinya Bahwa Tuhan Adalah Keselamatan Sehingga Segala Kehidupan Kita Segala Aktifitas Kita Mari Kita Serahkan Kedalam Tangannya Saja Biarlah Tuhan Yang Berkarya Dalam Kehidupan Kita Melalui Yesus Kristus Amin Kita Bersatu Dalam Doa Allah Bapak Di surga Kami Menyadari Tuhan Bahwa Firman Sungguh Dasyat Buat Hari Ini Kepada Kami Bahwa Engkau Telah Berjanji Tuhan Dalam Firman Engkau Akan Mengangkat Kami Dari Dosa Dosa Kami Engkau Akan Menyelamatkan Kami Bahkan Engkau Tidak Akan Memberi Kami Lagi Kelaparan Bapak Di surga Kami Menyadari Banyak Hal Yang Kami Hadapi Dalam Hidup Engkau Akan Menyelamatkan Kami Senantiasa Baiklah Tuhan Dalam Satu Hari Ini Kami Akan Melakukan Aktivitas Kami Engkau Selalu Beserta Kami Dan Engkau Selalu Berkarya Dalam Kehidupan Kami Berkati Kami Tuhan Amin Kami